Nah, ada caranya supaya anak kecil itu tidak nyorot-nyorot itu, karena dilarang, pasti tidak mau mencari tempat lain. Nah, anak kecil itu dikasih whiteboard, whiteboard yang apa-apa yang tulis putih itu lho, terus dibelikan sepedol. Ini nak, kalau kamu orot-orot di sini, jangan di dinding itu, atau kita belikan kertas, orot-orot di kertas ini. Kalau anak itu dibegitukan, insya Allah dinding kita itu akan bebas. Orang yang punya pemahaman begitu, anak kecil diajak ke masjid. Nah, di masjid itu dibiarkan lari apa saja begitu, memang pemahamannya begitu. Akhirnya, pas sholat, bapak-bapak sholat, anak kecil ini tawaf. Tahu tawaf, Pak. Lari putar ke sana sini. Jadi berkali-kali, jadi orang sholat itu diputari gitu. Nah, mana bisa khusus, karena di depan itu ada anak lari. Ya, oleh karena itu, boleh anak kecil kita ajak ke masjid, kita suruh sholat, tapi diawasi. Umpamane, apa TV itu ada remote-nya, Pak. Anak kecil kemana-mana, tapi di remote. Ayo, ayo. Di rumah, itu di, di wanti-wanti. Nak, kamu boleh main sepak bola, boleh lari, kejar-kejaran. Tidak apa-apa. Selama tidak di masjid, selama tidak di dalam kelas sekolah, selama tidak di waktu ngaji TPK. Itu di batas-batasnya begitu. Lain itu di lapangan, balan-balan oke, lari oke, begitu. Anak kecil itu, kalau dibatasi seluruhnya, tidak bisa, Pak. Pasti mencuri-curi. Karena anak kecil itu seperti air dari atas, itu ke bawah. Di bendung bagaimana, air ini akan mencari celah, mencari jalan. Oleh karena itu, supaya air ini tidak kemana-mana, dikasih jalan yang pas. Contoh, pernah dulu saya sampaikan, mungkin kita juga mengalami, anak-anak kita, biasanya tiap puasa, itu kita ngecat dinding, Pak. Kenapa ngecat dinding? Anak kita itu nyorot-corot dinding kita. Jadi dinding di rumah itu dicorot-corot begitu. Memang apa? Memang begitu anak kecil. Ada caranya supaya anak kecil itu tidak nyorot-corot itu, karena dilarang, pasti tidak mau mencari tempat lain. Nah, anak kecil itu dikasih whiteboard. Whiteboard itu yang, apa-apa yang tulis putih itu lho. Terus dibelikan sepedol. Ini nak, kalau kamu oret-oret di sini, jangan di dinding itu. Atau kita belikan kertas, oret-oret di kertas ini. Kalau anak itu dibegitukan, insya Allah dinding kita itu akan bebas. Jadi jangan diputus begitu saja, tapi kasih solusi, insya Allah anak kecil bisa. Oleh karena itu, mari kita ajak anak-anak kita untuk sholat. Nah, umpamanya kalau kita tidak ke masjid, kita luar kota, Anak ini diajak ibunya sholat. Mungkin sholat di rumah. Biasanya anak itu sudah, kalau kelas satu atau kelas dua, itu sudah bisa mikir, Pak. Ibunya sholat di depan, anak laki-lakinya sholat di belakang. Jawab, Bu, tidak ada orang perempuan jadi imam itu. Laki-laki yang jadi imam. Nah, gitu biasanya kecil itu. Kalau sudah begitu, tidak apa-apa, dia akan di depan. Ya, ipo-ipo-e jadi imam. Ya, jadi kita sholat, tetap ibu-ibu itu sholat cendirian. Nah, ipo-ipo-e anak itu jadi imam di depan. Semacam-semacam itu. Jadi jangan diputus begitu saja. Saya dulu ngapun, ya, di masjid ini juga, ya, kelas dua, itu kalau sholat, selalu di belakang imam, Pak. Selalu di belakang imam. Nah, pas saat komat, saya itu lari di belakang imam, pasti, saya pastikan, saya itu dipindah oleh orang, dijunjung, Pak. Apa yang ngeri cili? Gak ngerti, Pak. Jadi, cili, untuk bunyi imam gak boleh. Saya masih ingat, ya, beberapa orang yang mindah saya itu. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau diampuni oleh Allah. Dan itu, menurut saya, saat itu saya mangkel. Tapi sekarang, orang yang melakukan demikian itu, memang seharusnya begitu. Karena itu betul. Anak kecil tidak boleh sholat di belakang imam. Ya, sampai saya itu gini, awas ya, kalau besar, saya nanti sholat di belakang imam. Ya, Alhamdulillah, sampai sekarang, sholat di belakang imam. Nah, itu ada, Pak Haji Sahlan. Ya, dulu, ya beliau. Ada Pak Haji Nurman. Ya, saya ingat masin itu, Bapaknya Lut itu. Ada Pak Haji Tayyib. Tayyib dari situ-titu ya. Ya, yang sepuh-sepuh itu. Dulu, yang ngangkat saya, dari belakang imam itu. Ya, saya dulu juga mangkel. Tapi, Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau ini diampuni oleh Allah, karena menyelamatkan saya, memberikan pelajaran kepada saya. Nah, oleh karena itu, monggo, anak-anak kita, jangan sampai, hanya, disuruh untuk les. Apakah les itu juga penting? Penting. Les itu. Tapi, sholat juga, juga penting. Mudah-mudahan, sedikit ini, dibanggangi hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan, segala hajat kita dikabulkan Allah. Segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan, anak-anak kita menjadi anak sholat, sholikha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan, ya sholikha. Ya, mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh, ya sholikha. Mudah-mudahan, diantara kita, keluarga kita, handi tolan kita, tetangga-tetangga kita, yang saat ini, yang sakit, baik di rumah sakit, maupun di kediaman. Mudah-mudahan, Allah cepat, mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan, Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan, Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan, Allah mengampuni dosa-dosanya, orang yang kita dolimi. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.